Halo Televers! Nah, ketahuan kan siapa yang sebenarnya mempersenjatai separatis organisasi Papua Merdeka untuk berhianat dari Ibu Partiwi? Hal ini terkuat akibat OPM menginformasikan ke Australia agar mendistribusikan senjata untuk memerangi Indonesia. Harus dikasih pelajaran nih Australia. Tapi emang seberapa hebat sih negara ini? Emang negara ini punya pasukan sebanyak 90.500 personel yang berani mengorbankan dirinya untuk memerangi Indonesia. Pasukan itu bersumber dari 60.500 personel aktif dan 30.000 personel cadangan. Meskipun kelihatannya dikit, tapi Inggris gak akan diam saja melihat negara persemakmurannya itu berperang melawan kita. Makanya, Australia bakal didukung pasukan sebanyak 231.000 personel yang berasal dari personel aktif dan personel cadangan. Para personel Inggris ini bakal maju bersama 227 unit tank yang beriringan bersama 73.296 unit kendaraan lapis baja. Bahkan, Panglima Perang Negara ini belum mengerahkan 89 unit artileri otomatis yang dapat dikolaborasikan dengan 126 unit artileri manual dan juga 29 unit artileri roket. Padahal, negara kita sudah diancam dengan 59 unit tank tempur yang ditemani kendaraan lapis baja sebanyak 33.414 unit. Sampai kita benar-benar tahu kalau para tentara kita sudah ditarget sama 48 unit artileri manual. Apalagi sekarang, Australia ngandelin tank tempur ciptaan Amerika Serikat bernama M1 Abrams yang terkenal mematikan. Gimana enggak, M1 Abrams ini dibekali meriam smoothbore berukuran 120 mm yang dapat peruntuhkan pertahanan negara kita. Bahkan, kalaupun tank ini sedang loading untuk ngisi misil, para awak akan menggunakan dua buah senjata mesin berukuran 12,7 mm dan juga 7,62 mm untuk menyasar seluruh target. Tapi, kemungkinan terburuk di medan perang sudah pasti bakal mengintai. Contohnya aja nih, ketika tank ini disasar RPG yang sejatinya dapat meledakan kendaraan lapis baja. Tapi, berkat baja kompositnya yang super kuat, tembakan apapun enggak akan mempan sama si Abrams ini. Jadi, mungkin para TNI kita bakal kewalahan untuk melawan tank besutan Amerika ini. Sembari kita dibuat kalang kabut sama serangan mereka di darat, tahu-taunya kapal pengangkut helikopter milik Australia sudah masuk di lautan Ibu Pertiwi. Tepat, di belakang kapal pengangkut helikopter tadi, tiga unit kapal perusak berlayar beriringan bersama delapan unit fragat yang siap menggempur pertahanan para tentara kita. Nggak sampai di situ aja, 12 unit kapal patroli bersama empat unit kapal penyapuran jauh juga udah mulai mendekati daerah teritorial laut Indonesia. Sedangkan di bawah permukaan laut, sudah ada enam kapal selam yang siap meluncurkan tembakan torpedo ke tentara-tentara kita. Sejatinya kalau saja Inggris nggak ikut campur dengan menurunkan dua unit kapal induknya, mungkin angkatan laut menggara kita nggak akan keteteran. Cuman nggak mungkin kan Inggris cuma nonton doang. Bahkan kemungkinan terburuknya, enam kapal perusak dengan 12 kapal fragat bakal turut menyokong kekuatan Australia. Lebih buruk lagi ketika 10 unit kapal selam juga turut memperkuat kekuatan mereka yang udah nggak terbendung lagi. Mungkin setidaknya komandan Angkatan Laut Indonesia harus tahu kalau fragat andalan Inggris cukup berbahaya ketika berada di lautan. Kapal itu diberi nama tipe 23 yang menjadi andalan negara ini ketika berada di lautan lepas. Pasalnya fragat itu dibekali rudal anti udara, rudal anti kapal, dan juga rudal anti kapal selam. Jadinya untuk mendekati kapal milik Inggris ini mungkin saja mustahil kalau cuma ngandelin strategi ecek-ecek. Terlebih lagi, fragat ini juga punya meriam berkaliber 113 mm yang bisa menenggelamkan kapal milik Angkatan Laut Negara kita. Bahkan ketika meriam ini kehabisan peluru, di sisi lain kapal ini tersedia senapan mesin berukuran 30 mm yang dapat menghujani peluru para tentara kita di medan perang. Padahal para awak juga bisa manfaatin senjata mesin berukuran 12,7 mm yang terpasang di atas kapal mematikan ini. Hebatnya lagi, fragat ini mampu membawa sebuah helikopter untuk digunakan para awak. Kita bisa bilang kapal ini sudah paket komplit sebenarnya. Bahkan untuk dapur pacunya sekalipun, tipe 23 ini cukup mumpuni di kelasnya. Bayangin aja, berkat mesinnya inilah, tipe 23 dapat membawa para awak di kecepatan maksimum 28 km per jam. Terlebih lagi, jangkauannya untuk mengitari lautan mencapai 14.000 km. Duh, kalau sehebat ini apa bisa tanah air kita mampu bertahan dari kekuatan militer kedua negara ini? Pasalnya, di matra daratnya, Inggris bersiaga untuk menurunkan 119 unit jet tempur yang ditemani 26 unit pesawat serang. Di sisi lain, langit Indonesia juga nampak beterbangan 98 unit pesawat latihan yang akan disokong oleh 22 unit pesawat misi spesial. Kalaupun itu dirasa belum cukup, 233 unit helikopter biasa dan juga 33 unit helikopter serang bakal mengamankan kemenangan di medan pertempuran. Karena terbuai akibat banyaknya serangan musuh, kita sampai lupa kalau Australia masih nyimpen 24 unit jet tempur yang terparkir bersama 26 unit pesawat serang. Itu belum termasuk dengan 38 unit pesawat transportasi militer dan juga 98 unit pesawat latihan. Padahal dibalik itu semua masih ada 108 helikopter biasa serta 22 unit helikopter serang yang tersembunyi dibalik penyimpanan senjata milik Australia. Namun mungkin jadi mimpi buruk bagi negara kita kalau Australia tanpa rasa iba mengarahkan jet tempur andalannya bernama Lockheed Martin F-35 Lightning II yang diimpor dari Amerika Serikat. Kita semua tahu kalau Amerika sejatinya pembuat senjata militer terhebat di dunia. Makanya masuk akal jika jet tempur ini disebut-sebut sebagai siluman udara. Julukan ini sebenarnya dibuktikan dari persenjataannya yang disisikan ke F-35 seperti senjata api dengan kalibar 25 mm. Ya walaupun terdengar biasa aja tapi itu baru secuil karena masih ada rudal untuk serangan ke udara dan juga serangan ke darat. Terlebih lagi jet ini mampu membawa berbagai jenis bom termasuk bom nuklir sekalipun. Meskipun sebanyak itu persenjataan yang harus dibawa namun nyatanya F-35 mampu melaju di kecepatan maksimum 2065 km per jam. Bahkan radiusnya mencapai 1110 km. Hebat kan? Kehebatan persenjataan ini bisa terwujud semata-mata berkat dana yang dikucurkan Australia setiap tahunnya. Bayangin aja dalam setahun negara ini harus merogoh kocek sebesar 52,1 miliar USD atau setara dengan 780 triliun rupiah. Sedangkan buat Inggris, negara ini hanya mengeluarkan dana sebesar 50,2 miliar USD atau setara dengan 751 triliun rupiah. Padahal kita semua tahu kalau kedua negara ini punya hubungan baik dengan negara blok barat. Bahkan mereka tergabung dalam grup G7 yang didalamnya ada Amerika, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis dan juga Uni Eropa. Terima kasih telah menonton!